Angka perceraian di Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sedikitnya pengadilan agama menerima 49 perkara sepanjang 2018. Berdasarkan data dari pengadilan agama Sarolangun, sedikitnya ada 49 perkara yang masuk sejak Januari 2018 hingga kini. Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 lalu, pengadilan agama menerima sedikitnya 211 perkara perceraian dan semua diputuskan bercerai. Panitra mudah hukum pengadilan agama Sarolangun Arsyad menyayangkan, banyaknya pengadilan masuk dan berujung pada perceraian. Dari rata-rata perkara disebabkan oleh perselingkuhan, salah satunya ketahuannya karena seringnya SMS-an dengan kata-kata mesra, sehingga menimbulkan pertengkaran rumah tangga dan berujung dengan perpisahan. Selain itu perceraian akibat banyaknya pernikahan dini, sehingga keretakan rumah tangga sangat mudah, dimana pasangan terkesan belum siap menghadapi gelombang dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Misalnya perceraian di Kabupaten Sarolangun ini, hampir setiap tahun itu selalu meningkat. Di perceraian, 211 perkara, kemudian yang sampai diputuskan, itu sebanyak 252 perkara. Penyebab angka perceraian tinggi itu apa saja? Hapir seringkuhan atau pihak ketiga, itu gara-gara handphone, SMS yang dibaca ada seringkuhan, akhirnya mengadu, bertengkar dan mengadu. Sudah masuk ke gugatan perceraian? Ke gugatan perceraian sekitar 49 perkara. Di 2018? Ini masih dalam proses sekarang. Selamat ria di Cek TV melaporkan.